Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ucok dan Sutiwato Fishing Kali ini saya ingin Menjelaskan bagaimana Cara pengoperasian mesin poliser Dan Memperkenalkan bagian-bagiannya Dan fungsinya Alhamdulillah Disini sudah ada Mesinnya Ini adalah Mesin poliser Medan mesin poliser Dimana Yang sering digunakan Disini digunakan Verlanko Skipping Di Perotelan Nah fungsinya disini Ada untuk Membersihkan lampan atau menghilangkan lampan Nah disini ada mesin poliser Dan bagian-bagiannya Dan bagian-bagian Nah disini ada Tepat Satu Tengki Tengki air ya Nah fungsinya ini Untuk penampung air Bisa kita Kristal Marmer Tapi Tapi Karena Ini Saya Tidak Memperkenalkan Instal Marmer Ini saja Saya Mengingin Memperkenalkan Bagaimana Cara Pengoperasian Mesin poliser Dan Yang-mengingin bagiannya Dan fungsinya Disini Saya akan Memperkenalkan Bagaimana Cara Pengoperasikan Mesin Poliser Disini Ada Kofor Kiri Kanan Kirikannya Bagian bawah Dan diatas Ada dua Lagi Kirikannya Ini Kelas Ada Rue Disini Fungsinya Untuk Mengarik Celat Air Di set Kita Kristalisasi Di marmer Disini Pencilnya Untuk Saya Ketirukan Tanpenya Oke Nah Disini Pencilnya Untuk Hai Turunin Oke Nah Sekarang Bagaimana Saya Untuk Melunikan Sangat Sudah Melunikannya Cukup Untuk Kita Cukup Menekan Tombol yang ada Di bawah Sama Yang diatas Untuk Fungsi ini Tidak terlalu Sudit ya Untuk Memperaskannya Nah Sebenarnya Saya Proaktifin Bagi Menajar Uli Hanya Saya Tidak Belum Memperkenalkan Bagian-bagiannya Disini Ada Empat Bagian Yang paling Menemui Yang sering Digunakan Surah Post Hipping Pabrik Peringat Nah Kita Pertama Pertama Disini Disini Ada Airbrush 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 Fungsinya Kegunannya Yalah Untuk Mengikat Latai Disini Ada Dua Beberapa Sikat Beras Yang Kasar Satu Kegunannya Untuk Menikat Lantai Nah Disini Ada Yang Halus Untuk Membersihkan Carpet Disini Fungsinya Yalah Untuk Menikat Lantai Yang Permukaannya Kasar Seperti Lantai Kamar Mandi Atau Teramit Permukaannya Kasar Nah Nah Disini Oke Sekarang Ini Yang Tidak Ini Namanya Soft Brush Beras Yang Kebunannya Untuk Menikat Membersihkan Karpet Untuk Memisihkan Karpet Dan Sikatnya Begitu Harus Berbeda Dengan Beras Sikat Lantai Ini Ada Bantalan Bantalan Namanya Pet Pet Ini Ada Beberapa Macam Warna Ada Merah Putih Hitam Dan Lain Nah Ini Fungsinya Untuk Memisihkan Keramik Langsung Ini Bantalannya Dan Ini Namanya Pet Holder Nah Pet Holder Ini Fungsinya Untuk Penahan Bantalan Nah Disini Terdapat Seperti Jarum Jarum Ya Jarum Jarum Fungsinya Untuk Penahan Pet Nah Bagaimana Untuk Bagaimana Untuk Komasangannya Sangat Gede Pertama Pertama Tidak Tidak Dulu Pertama Kita Tidak Dulu Disini Ada Untuk Segitiga Disini Ada Dua Dapa Segitiga Penahan Nah Kita Masukkan Kita Masukkan Begitu Sudah Masuk Cara Kuncinya Untuk Mengunci Ke Sebelah Kanan Di sebelah Kanan Untuk Mengunci Sebelah Kanan Membuka Sebelah Kiri Saya Ulangi Lagi Biar Tidak Salah Untuk Mengunci Sebelah Kanan Membukanya Sebelah Kiri Oke Cukup Mudah Untuk Memula Dan Untuk Membunyai Perodaran Kemudian Kemudian Bagian Papi Karya Disini Saya Akan Memasang Bagnya Saya Masukkan Bagnya Seperti Ini Nah Sekarang Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Mengoperasikannya Dan Menghidupkannya Dan Menghidupkannya Dan Menghidupkannya Seperti Seperti Contohnya Seperti Ini Nah Untuk Membunyai Bukannya Kita Cukup Tekan Bersamaan Yang Ada Yang Tombol Yang Ada Di Atas Kiri Kanan Pertama Kita Tekan Garung Ke Ketemua Terus Kita Tekan Bersamaan Tuna Yang Tombol Di Bawah Kiri Kanan Pertama Kita Tekan Kita Tekan Ketungan Lalu Kita Tekan Yang Di Bawah Ketemua Ini Sudah Hidup Ya Ini Sudah Sudah Untuk 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 Menjalankan Yang Kiri Kekan Yang Cukup Bila Kita Ingin Bila Kita Ingin Mengusuk Ke Sejah Kiri Kita Tekan Tekan Kebawah Ketuk Ketan 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 Atas Oke Ketan Atas Ketan 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 Projek Kita Kembalikan Ke Tekan Semula Seperti Ini Ya Kediri Tekan Nah Kita Buka Kita Ketan 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 Nah Sekret Ketan Ketan Nah Buka Di saat Mampusai Tidak Perlaku Sur Итак Hanya S종 Pemuda Mungkin ini mesinnya kadang bisa melawan ya Kalau kita juga sesuai pergerakan mesin Fungsinya cukup disitu aja Untuk bergerak ke sisi kiri kanan Kita hanya cukup menekan atas bawah Kita hanya cukup menekan atas bawah Untuk bergerakan kiri kanan Selesai itu kita hanya tinggal maju-muluh Mungkin cukup sampai disitu ya Tidak terlalu banyak sih teorinya Mungkin cukup sampai disitu Buat teman-teman yang belum subscribe Mungkin bisa bantu ya Tekan tombol subscribe-nya Like, comment, dan share Supaya teman-teman yang lain yang jadi pro-to-like Yang baru pertama jadi Bagaimana bagian meskipun Bisa Belajar dari Yang saya telahkan Tapi jangan untuk Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak Sudah menukung Bantu saya Di jauh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!